Al-Fatihah Al-Quran Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hati yang memuat Al-Quran atau yang berisi Al-Quran Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga berkata sesungguhnya Al-Quran ini adalah pesta perjamuan Allah Ta'ala Maka siapa saja yang telah masuk ke dalam sana maka dia adalah orang yang aman Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga berkata siapa saja yang mencintai Al-Quran maka hendaklah dia diberi kabar gembira Dan dirawatkan dari Syekh Abdul Hamid Al-Hammani beliau berkata Saya pernah bertanya kepada Imam Sufyan Al-Sawri Tentang seorang lelaki yang berperang itu lebih disukai oleh Anda ataupun orang yang membaca Al-Quran Lalu Sufyan Al-Sawri berkata atau menjawab Orang yang membaca Al-Quran yang lebih saya cintai atau yang lebih saya sukai Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda Sebaik baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Al-Bab Sani Bab yang kedua Kita masuk ke dalam bab yang kedua Fitarjihil kira'ati walqari'i ala ghairihimah Menerangkan tentang keunggulan membaca Al-Quran Dan pembaca Al-Quran atas selainnya Atau atas selain daripada keduanya Sabata'an Abi Mas'uddin Al-Sawri Al-Badri Radiyallahu'an Telah tetap riwayat dari Sayyidina Abi Mas'ud Al-Sawri Al-Badri Radiyallahu'an Semoga Allah ta'ala meridui beliau Amin An Rasulullah SAW Dari Rasulullah SAW Beliau bersabda Ya Ummul Qawma Aqra'uhum likitabilahi Orang yang boleh menjadi imam Atau pemimpin suatu kelompok Adalah orang yang paling fasih Membaca Al-Quran diantara mereka Kepada kitab Allah Yakni Al-Quran Rawahu Muslimun Hadis ini diruatkan oleh imam muslim Wa'ani bin Ibn Abbasin radiyallahu'anhumah bala Dan diruatkan juga dari Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu'anhumah Beliau berkata Adalah para pembaca Al-Quran Para sahabat yang dekat dengan Majlis Sayyidina Umar radiyallahu'anhumah Dan para pemberi nasihat kepada beliau Berupa orang-orang dewasa Yakni sekitar berumur 30-50 tahun Ataupun para pemuda Rawahul Bukhariyu fi sahihihi Hadis ini diruatkan oleh imam Bukhari Di dalam kitab sahih beliau Dan akan datang penjelasan di bab setelah bab ini Berupa hadis-hadis yang masuk dalam kajian bab ini Wa'alam Wa'alam Annal madhab as-suhiha al-mukhtara Alladhi alihi man yu'tamadu alihi minal ulamai Dan ketahuilah bahasanya madhab Yang sahih Juga Yang dipilih Yang berpegang teguh kalangan ulama Kepada pendapat tersebut Yaitu bahasanya membaca Al-Quran Itu lebih utama dibandingkan bertasbih Dan bertahlil Dan selain daripada keduanya Dari berbagai banyak zikir Dan sungguh telah sangat jelas Dalil-dalil mengenai hal tersebut Al-bab salisu Bab yang ketiga Kita masuk ke dalam bab yang ketiga Menerangkan tentang memuliakan para ahli Al-Quran Dan larangan untuk menyakiti ahli Al-Quran Dan barang siapa Mengagungkan syiar-syiar Allah Maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati Quran Surat Al-Hajj Ayat 32 Dan Allah Ta'ala juga berfirman Dan barang siapa Mengagungkan apapun yang terhormat di sisi Allah Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya Quran Surat Al-Hajj Ayat 30 Dan Allah Ta'ala juga berfirman Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman Quran Surat Al-Hijr Ayat 88 Dan Allah Ta'ala juga berfirman Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat Tanpa kesalahan yang mereka perbuat Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata Quran Surat Al-Hajj Ayat 58 Dan bab yang ketiga ini Mencakup pula hadis Sayyidina Abi Mas'ud Al-Hanshari Dan juga hadis Sayyidina Ibn Abbas Yang telah terdahulu urayannya Di dalam bab yang kedua Quran Abi Musa Al-Ash'ari Radiyallahu Anhu Dan dirawatkan pula dari Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari Radiyallahu An Semoga Allah Ta'ala meridui beliau Amin beliau berkata Qala Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W telah bersabda Inna min ijlalillahi ta'ala ikramadis syaibatil muslimi Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Ta'ala Yaitu yang pertama adalah memuliakan orang yang telah beruban yang beragama Islam Dan yang kedua adalah memuliakan pengemban Al-Quran Yang tidak berlebih-lebihan serta melampaui batas terhadap Al-Quran Baik dalam segi membacanya Dan juga tidak bergeser menyimpang jauh dari Al-Quran Dari segi membaca atau meyakini maknanya Ataupun mengamalkan kandungannya Dan juga yang ketiga adalah Menghormati penguasa yang adil Rawahu Abu Dawudah Hadis ini dirawatkan oleh Imam Abu Daud Wahuwa Hadithun Hasanun Dan hadis ini adalah hadis Hasan Atau berderajat baik Dan dirawatkan pula dari Sayyidatina Aisyah Beliau berkata Rasulullah SAW Rasulullah SAW telah memerintahkan kami Agar menempatkan manusia pada posisi mereka yang selayaknya Rawahu Abu Dawudah Hadis ini dirawatkan oleh Imam Abu Daud Di dalam kitab Sunan beliau Dan dirawatkan pula oleh Imam Al-Bassar Di dalam kitab Musnad beliau Talal Hakim Abu Abdillah Telah berkata Imam Al-Hakim Abu Abdillah Di dalam kitab Ulumul Hadisnya Hadis itu adalah hadis sahih Dan dirawatkan pula dari Sayyidina Jabir bin Abdillah Semoga Allah Ta'ala meridui beliau Amin Bahasanya Nabi Muhammad SAW Menggabungkan antara dua lelaki Dari para syuhadak perang Uhud Kemudian beliau SAW bersabda Yang mana dari dua orang tersebut Yang paling banyak menguasai Al-Quran Dan apabila telah ditunjukkan kepada salah satu dari dua orang tersebut Maka beliau memposisikan orang itu berada di depan Dalam liang lahatnya atau liang kuburnya Rawahul Bukhari Hadis ini dirawatkan oleh Imam Bukhari Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!